Shalom sahabat-sahabat yang terkasih, selamat pagi, kita bertemu lagi dalam renungan dan doa pagi Kristen di Bijaksana Channel. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Tuhan, ala kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindunganmu bagi kami di sepanjang malam ketika kami tertidur. Sekarang kami akan bersatedu untuk mengawali hari yang baru, biarlah kiranya pengurapan yang dari engkau memenuhi kami dan menuntun kami dalam melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, berilah kami hikmatmu agar kami bisa mengerti firmanmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin Sedara-sedara terkasih, Emosi adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena tubuh non materi manusia terdiri dari roh dan jiwa, yang mana komponen jiwa adalah emosi, kehendak, dan pikiran. Emosi kadang-kadang sulit untuk dikendalikan, namun ada satu rahasia bagaimana caranya agar kita dapat mengendalikan emosi kita. Cara ini adalah memperbaharui pikiran kita untuk berpikir sesuai dengan kodrat kita yang sesungguhnya yaitu manusia yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah emosi itu sebetulnya mengikuti cara berpikir kita. Pikiran kita mendikte emosi kita. Contohnya, seorang istri diberitahu tentang kabar kematian suaminya. Apabila istri itu berpikir bahwa suaminya adalah sumber pencari nafkah di keluarga, maka reaksi pertama istri tersebut adalah, Wah, bagaimana kehidupan keuanganku selanjutnya? Bagaimana aku bisa mencari nafkah untuk melanjutkan kehidupanku tanpa suamiku? Apabila istri itu berpikir bahwa suaminya adalah sumber cinta dan kebahagiaannya, maka reaksi pertama dari istri tersebut adalah, Jadi, orang-orang berbeda secara emosional. Mereka berpikir secara berbeda dan akibatnya juga bereaksi secara berbeda. Entah kita suka atau tidak, orang lain selalu memiliki sebuah pilihan. Kita dapat mempengaruhi mereka melalui doa-doa dan tindakan-tindakan kita. Namun pada akhirnya, orang-orang akan memutuskan untuk diri mereka sendiri bagaimana mereka akan berpikir dan bertindak. Kita tidak akan pernah bisa membuat segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita, karena akan selalu ada orang-orang dan keadaan-keadaan yang tidak bisa kita andalkan. Selama kita hidup di dunia ini, akan selalu ada seseorang atau sesuatu yang mengganggu dan membuat kita marah. Dalam kitab Roma 12 ayat 1-2 tertulis, Karena itu, saudara-saudara, Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari ayat pertama, kita membaca tentang tubuh yang dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati kepada Allah. Tubuh bergerak seturut perintah jiwa, yaitu emosi, kehendak, dan pikiran. Kunci untuk menguasai tubuh ada dalam ayat kedua, yaitu berubah oleh pembaruan budi. Artinya adalah, kita harus terlebih dahulu merubah cara kita berpikir, sehingga kita dapat mengendalikan emosi kita, dan pada akhirnya tubuh akan bereaksi sesuai dengan yang diperintahkan oleh pikiran. Hal ini sesuai dengan ayat selanjutnya, yaitu Roma 12 ayat 3, yang berbunyi, Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, jika demikian, cara berpikir yang bagaimana yang bisa membuat kita mengendalikan emosi kita, jawabannya adalah, cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya adalah, Jika seseorang menderita penyakit kanker, kemudian dia telah berdoa, terus menerus kepada Tuhan, dan telah didoakan juga oleh hamba-hamba Tuhan, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh juga. Yang harus dilakukannya adalah, bukannya mengomel, mengerutu, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan hamba Tuhan, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Akan tetapi yang harus dilakukannya adalah, mengubat cara berpikirnya sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18, yang berbunyi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ia harus berpikir, bahwa apa yang dialaminya di dunia ini adalah penderitaan ringan, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadanya. Bukan berarti mengabaikan fakta bahwa ia sedang menderita akibat penyakitnya, namun artinya jangan berfokus pada penyakitnya. Fokus harus ditujukan kepada kekekalan, bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini hanyalah sementara. Nanti pada waktunya, segala sesuatu pasti akan berakhir. Dengan mengubah cara berpikir sesuai dengan firman Tuhan, maka emosi dapat dikendalikan. Bukalah Alkitab Anda dan bacalah terus-menerus, agar firman Tuhan tertanam di dalam hati Anda, seperti benih yang ditabur pada tanah yang baik, dan pada akhirnya akan berbuah berkali-kali lipat. Apabila saat ini Anda merasa belum bisa mengendalikan emosi Anda, jangan berkecil hati. Terus baca firman Tuhan sambil berdoa, agar kudus mengajar dan memperbaharui pikiran Anda. Dibutuhkan waktu dan perawatan agar benih dapat bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan, ala kami, ala yang hidup, ala yang pengasih dan penyayang, kami mohon ampun, dan kami memohon padamu, ya Tuhan, agar Engkau bekerja dalam hati kami, dan membentuk hidup kami, agar kami dapat melihat rencana dan berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sebentar, kami akan memulai aktivitas kami sehari-hari. Kami mohon berkat perlindungan dan penyertaanmu, ya Bapak. Berkatilah keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati juga Indonesia negeri kami tercinta ini, kiranya damai sejahteramu memenuhi bumi Indonesia, dan tanah di negeri kami ini diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Selamat menikmati.